Ingat aksi walkout pada pertemuan di Washington, seperti apa antisipasi yang disiapkan pemerintah untuk pertemuan 15 hingga 16 Juli mendatang? Isu apa yang akan dibahas pada pertemuan tersebut? Jadi begini, walkout ini kan sebenarnya adalah salah satu bentuk legal action dalam suatu forum atau pertemuan untuk menunjukkan posisi secara politik terutama terkait kesetujuan atau tidak atas suatu isu. Nah, pendekatan walkout yang dilakukan oleh beberapa negara saat delegasi Rusia menyampaikan intervensi, ini merupakan salah satu cara untuk mengekspresikan posisi tersebut. Konteks dari walkout ini kan sebenarnya tidak mengejutkan bagi kita, khususnya sebagai presidensi di G20. Kenapa? Karena memang dari sejak awal mereka sudah mengkomunikasikan itu dengan kita. Dan kita memang sejak satu bulan atau bahkan secara kontinu, kita terus melakukan konsultasi dan secara bilateral ke seluruh negara dari anggota dari G20 tersebut. Sehingga apa yang terjadi di dalam pertemuan kemarin itu sama sekali bukan sesuatu yang mengagetkan. Nah, mungkin sedikit saya bisa ceritakan bagaimana caranya G20 ini bekerja. G20 ini kan dibentuk di tahun 2000 ketika itu kita merespon terhadap krisis di Asia, Asian Financial Crisis, yang kemudian juga berlanjut dengan krisis di negara-negara Amerika Latin waktu itu. Nah, G20 itu muncul sebagai respon bagaimana supaya negara-negara yang secara systematically important, ini negara-negara yang terbesar, rata-rata alat terbesar ke-20 di dunia, dan juga mewakili benua, itu bisa melakukan koordinasi dan melakukan kerjasama terhadap penyelesaian masalah-masalah krisis ekonomi yang terjadi. Khususnya waktu itu Asian Financial Crisis, lalu kemudian Latin Amerika. Nah, di tahun 2008-2009, terjadi krisis global lagi. Waktu itu kita menghadapi subprime mortgage crisis di negara maju, yang kemudian juga berdampak kepada beberapa negara berkembang. Nah, saat itu kemudian kerjasama G20 ini dielevasi. Tadinya pada level Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral saja, lalu di tahun 2009 itu dielevasi menjadi level kepala negara. Nah, apa yang kita lakukan? Tetap ini adalah yang kita sebut Premier Forum untuk Economic Cooperation. Jadi apapun dampak dari krisis di seluruh dunia, ini kemudian dibicarakan dan didiskusikan kolaborasinya untuk menemukan kebijakan-kebijakan yang secara bersama-sama seluruh negara, khususnya karena yang 20 negara ini, termasuk Uni Eropa, itu sudah mewakili lebih dari 80% ekonomi dunia. Nah, inilah yang kemudian kita harapkan tetap menjadi forum yang bisa sangat bermanfaat, sangat efektif. Walaupun kita menghadapi banyak sekali tantangan dan sekarang termasuk geopolitik di mana terjadi perang di Ukraina, kita tetap bisa punya forum yang tetap ada tempat untuk berdialog, berdiskusi, dan kemudian menemukan solusi. Karena kalau kita bandingkan dengan banyak forum-forum yang lain, forum G20 ini termasuk salah satu forum yang masih bisa kita temukan relevansinya dengan sangat kuat untuk menghadapi dampak negatif terhadap perekonomian. Nah, bagaimana cara mengambil keputusan dalam G20 ini menjadi penting untuk dipahami? G20 itu adalah berdasarkan konsensus. Jadi tidak bisa ada keputusan yang diambil kalau tidak tercapai konsensus. Nah, termasuk misalnya kalau ada yang mengatakan kita perlu men-suspend atau disinvite Russia, itu bisa dilakukan hanya kalau memang ada konsensus tercapai untuk melakukan itu. Nah, ketika kita melakukan pertemuan bilateral dengan semua negara anggota G20, itu tidak ada konsensus untuk disinvite Russia. Jadi memang kita tidak bisa melakukan disinvite. Tetapi Presidensi Indonesia, seperti Presidensi-Presidensi yang lain, itu punya hak untuk meng-invite negara yang kita anggap memang penting dalam konteks kondisi yang kita hadapi sekarang. Makanya kita melihat memang penting sekali untuk menghadirkan Ukraine, untuk bisa juga memberikan gambaran kepada kita bagaimana dampak terhadap perekonomian dari konflik, dari perang yang terjadi di sana. Dan inilah yang sedang kita usahakan. Tentunya ini masih terus akan challenging, tetapi dengan adanya forum yang memang sangat dibutuhkan, baik oleh negara maju, baik negara berkembang, G20 ini bisa tetap berjalan. Terima kasih telah menonton!